Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alternativa Project. Di video kali ini, kita akan bahas terkait dengan silogisma. Yuk langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan lihat teman-teman, kalau di silogisma, kita akan ketemu ketika premis satunya, itu adalah jika P maka Q, dan premis keduanya itu adalah jika Q maka R, maka nanti kesimpulan yang tepat, itu adalah P maka R. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi, kalau misalnya ada yang sama, itu kita coret aja, karena itu sifatnya pengulangan. Di sini kita hanya mengambil bagian awal dan bagian akhirnya saja. Daripada bingung, coba kita masuk ke latihan soalnya ya. Oke, di sini ada contoh soal pertama. Premis pertamanya itu adalah jika tidak membawa payung, maka kehujanan. Sedangkan premis keduanya, jika kehujanan, maka akan sakit. Nah, teman-teman kita bisa analisis di sini, bahwa jika tidak membawa payung, itu adalah P-nya, maka kehujanan, itu adalah Q-nya. Di premis kedua, jika kehujanan itu adalah Q-nya, dan maka akan sakit, itu adalah si R-nya. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman ya, di sini kita pakai rungusi logisme, jadi kesimpulan yang tepat, itu adalah jika P, maka R. Kalau misalnya mau dikalimatin, itu jadi jika tidak membawa payung, maka akan sakit. Nah, kita coba lagi ke latihan soal kedua. Di sini premis pertamanya adalah, jika Budi rajin belajar, maka lulus ujian nasional. Di premis keduanya, jika lulus ujian nasional, maka orang tuanya senang. Nah, di sini kita bisa analisis ya, teman-teman ya. Jika Budi rajin belajar, itu adalah si P-nya, maka lulus ujian nasional itu adalah si Q-nya. Premis keduanya, jika lulus ujian nasional itu adalah Q-nya, dan maka orang tua senang, itu adalah R-nya. Nah, tadi berdasarkan lulus logisme, kesimpulan yang tepat untuk soal ini apa? Jika P, maka R. Nah, jadi kalau misalnya mau dikalimatin, jika Budi rajin belajar, maka orang tua senang. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal ketiga. Di sini kita coba lihat ya, teman-teman, soalnya itu apa. Hal yang sama dapat terjadi juga pada dasar laut. Nah, di sini ketika masa air dalam jumlah besar yang ditambahkan ke laut, itu dia akan menyebabkan dasar laut melengkung, tenggelam lebih dalam, dan berubah bentuk. Nah, hal ini itu bisa menyamarkan kenaikan permukaan laut yang sebenarnya. Jadi, yang warna kuning itu adalah si P-nya, yang warna pink itu adalah si Q-nya, pengulangan di kata hal ini, dan yang terakhir adalah R-nya. Jadi, di soal ini kita akan pakai, teman-teman, rumus si logisme ya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka nanti kesimpulan yang tepat, itu adalah jika P maka R. Nah, kalau misalnya di opsi, adanya di kalimat yang mana? Adanya di kalimat yang E. Jika masa air dalam jumlah besar yang ditambahkan ke laut, menyamarkan kenaikan permukaan laut yang sebenarnya. Gitu. Oke, yuk kita coba lagi masuk ke soal keempat. Di sini soalnya adalah, Forest Watch Indonesia dalam laporan angka deforestasi sebagai alarm memburuknya hutan Indonesia, menjelaskan, jika hutan terganggu, ekosistem tidak akan mampu menahan air hujan dalam jumlah besar, sehingga aliran yang lolos lebih banyak dibandingin yang terserap ke dalam tanah. Di sini kita bisa analisis ya, teman-teman ya. Jika hutan terganggu, itu adalah si P-nya, ekosistemnya, itu adalah si Q-nya, pengulangan ya, teman-teman ya, di kata sehingga, nanti yang terakhir itu baru R-nya. Sama seperti sebelumnya, di sini kita pakai rumus si logisme. Nah, jadi kita ada nih, teman-teman, premis jika P maka Q, jika Q maka R. Nanti kesimpulan yang tepat apa? P maka R. Jadi, kalau misalnya kita cari P maka R, itu adanya di opsi yang D. Aliran yang lolos, lebih banyak dibandingin yang terserap ke dalam tanah, apabila hutan terganggu. Nah, teman-teman perlu lihat, di sini ada kata apabila. Nah, apabila ini, teman-teman, sebenarnya sama kayak jika. Jadi, walaupun formatnya itu adanya di belakang, tapi fungsinya dia itu sama ya, teman-teman, kayak jika. Oke, kita akan masuk, teman-teman, ke soal terakhir. Di sini soalnya adalah, kenaikan suhu air laut yang dipicu pemanasan global membuat alga mengalami stres dan akibatnya dia itu melepaskan racun kimia yang merusak baik alga maupun inangnya. Dalam situasi tersebut, sekarang akan membuat alga dan memutih dengan sendirinya. Nah, teman-teman, kita bisa analisis di sini bahwa kalimat pertamanya, yang ini itu adalah si P-nya. Sedangkan membuat alga, sedangkan membuat alga, itu adalah si Q-nya. Terus, akibatnya, itu pengulangan dari si Q-nya ya, teman-teman ya. Melepaskan racun kimia, itu adalah si R-nya. Nah, dalam hal ini ada pengulangan di R lagi. Nanti baru, di kalimat karang akan membuang alga, itu dia adalah si S-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman ya. Kita pakai rumus silogisme tetap. Nah, silogismenya gimana? Silogismenya itu J, K, P, M, K, K, J, K, K, M, K, R, J, K, R, M, K, S. Nah, sama seperti rumus silogisme pada umumnya ya, teman-teman ya. Kita ambil awal dan akhirnya. Berarti dalam hal ini, nanti kesimpulan yang tepat, itu adalah J, K, P, M, K, S. Nah, kalau kita cek di opsi, jawabannya ada di kalimat yang mana? Jawabannya itu ada di kalimat yang C. Kenaikan suhu air laut yang dipicu pemanasan global, membuang alga dan memutih dengan sendirinya. Oke, teman-teman, segitu aja pembahasan aku tentang silogisme. Jangan lupa cek video selanjutnya untuk mendapatkan pembahasan komprehensif tentang materi ini ya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.